Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Tribuners dimanapun berada Semoga Allah merahmati kita Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat sampai hari ini Di bulan mulia, di bulan Ramadan yang penuh berkah Kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalani kebaikan dan ketaatan ini Insya Allah dengan kegembiraan, dengan penuh semangat Dan penuh harap dari Allah SWT atas rahmat dan juga ampunan darinya Alhamdulillahirrahmanirrahim Tribuners dimanapun berada Kita pada kali ini Kembali akan sedikit mengungkap tentang Hikmah yang apa bisa kita ambil dari syariat Daripada Ramadan Ramadan Sesungguhnya Allah datangkan kewajiban ini Sebagai bentuk wujud kasih sayangnya Allah kepada kita Dimana letak sayangnya Padahal puasa itu adalah beban Tidak semua orang bisa sanggup untuk melakukannya Menahan lapar dan dahaga Dimana keinginan lebih cenderung kepada kita makan-makan saja Ternyata Tribuners dimanapun berada Sebuah anugrah yang datang dari Allah Yang ada pada diri kita Salah satunya Yang ada dalam jasad kita Bernama syahwat Syahwat ini Adalah anugrah yang Tidak bisa kita pungkiri adanya Tidak bisa kita pula benci Tidak bisa pula kita hilangkan Tetapi Kita dianjurkan untuk mengontrol dan menundukkan Tidak ada cara yang lain Yang bisa kita untuk mengontrol dan menundukkannya Adalah kecuali dengan melatih dan memaksanya Karena hakikatnya Tabiat syahwat itu cenderung tidak mau untuk dipaksa Tapi kalau tidak dilakukan Maka pasti cenderung tabiat syahwat itu akan terus cenderung kepada liar Bukankah tatkala kita dikasih pilihan Antara sebuah pekerjaan yang kadang boleh dilakukan Dikadang tidak Dan sebuah pekerjaan atau amal yang harus dilakukan Maka kita akan lebih memilih ya Kalau bisa tidak melakukan tidak apa-apa Tapi bisa bayangkan Kalau itu yang menghiasi hari-hari kita Maka otomatis kita tidak akan pernah mau melakukan Atau memilih opsi melakukan kewajiban itu Romantun datang dengan kalimat Kutiba alikum siam Diwajibkan untuk kalian semuanya berpuasa Allah seakan mengintervensi kita Menekan kita Harus wajib kita puasa Minimal menahan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Atau bahkan dari sesuatu yang awalnya halal Suami istri itu halal Tapi kalau di tengah bulan Ramadan Kita menahannya Minimal mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari Tapi perlu kita perhatikan tribunus yang Allah muliakan Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Bahwasanya Allah SWT Mewajibkan kita sebagai wujud sayang Dimana wujud sayangnya Sekali lagi syahwat ini adalah bawaan daripada jasad kita Jasad yang Allah ciptakan dari sarifat di tanah Kemudian jasad yang Allah ciptakan pula dari sel sperma Dua-duanya berbahan unsur hina menjijikan Ternyata dua bahan unsur hina menjijikan ini Membawa bakat namanya fujur Syahwat kita akan cenderung kepada liar Menyimpang Berbuat dosa Berbuat kesalahan Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya Dititipkannya ruh Dan ruh itu datangnya dari Allah SWT Dan ruh kita membawa bakat kebaikan disebut dengan taqwa Maka Allah SWT berfirman Ketika jasad sudah bersatu dengan ruh Maka akan berkumpul dua sifat yang dalam diri manusia Satu bakat fujur Syahwat kita akan mendorong kepada keburukan Dan yang kedua adalah bakat taqwa Syahwat kita akan cenderung mendorong kepada ketaatan dan kebaikan Ramadan hadir Ternyata ujung daripada kutiba alaikumusiam Itulah allakum tatakun Agar kita semua bertakwa Artinya bakat baik supaya muncul Lewat cara apa Ternyata kita dipaksa untuk melatih syahwat kita Tidak memperturutkan apa yang diingini Meskipun barangnya ada Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari Kalau ini terlatih minimal 20 hari Dan Ramadan bukan 20 hari Karena survei membuktikan beberapa latihan Baria atau seseorang yang dilakukan minimal 20 hari akan menjadi sebuah kebiasaan baik Ya begitu pun juga dengan seseorang ingin meninggalkan perkara yang gak bagus untuk dirinya Contoh Seseorang ingin melatih dirinya untuk meninggalkan rokok Saya tidak bicara masalah hukumnya Cuma ingin melatih hidup lebih sehat Insya Allah 20 hari dalam survei membuktikan nikotin dalam darah itu bisa hilang Nah Ramadan bukan 20 hari Satu bulan jamah sekalian Artinya Allah ingin menghendaki bakat baik Dilatih bukan sehari dua hari Tapi dilatih sebulan Supaya apa kebaikan menghiasi hari-hari selepas bulan Ramadan Semoga ini adalah peluang yang kita sambut dengan kegembiraan Maka kalau Allah mewajibkan mari kita rido Sebenarnya kita sambut kasih sayang Allah tersebut Bahwasanya kita tahu Allah SWT Sebenarnya ingin melatih syahwat kita yang memang anugerah darinya Untuk tidak kita turutkan Maka buah yang kita harapkan dari Ramadan adalah Ketika syahwat telah terlatih Untuk perkara yang halal pun kita tidak akan ragus Karena itu dilatih dengan istri, suami itu halal Tapi kenapa gak boleh Sekali lagi kalau ketemu yang halal di luar Ramadan Harapannya kita sudah tidak ragus lagi Bukankah di sebuah kebaikan Hari ini masalah yang terbesar yang ada di negeri ini Salah satunya ketamakan Orang tidak pernah puas dengan apa yang dilimiki Dan semoga Ramadan adalah merupakan solusi Kalau kita serius menjalannya Semoga tamak yang ada, rakus yang ada Tidak ada lagi namanya bencana-bencana yang ada Karena orang akan berpikir sebelum menebang Sebelum menambang, sebelum dolim sama orang Sebelum dia mengambil hak orang lain Dia akan berpikir Apa sebab? Karena latihan di Ramadan Menekan syahwat dari kecenderungan yang mungkin ada Tetapi dia tidak lampiaskan Karena takut kepada Allah SWT Semoga bermanfaat Nasihat di kesempatan kali ini Untuk tribunus semuanya Dan saya sebagai penyampai Semoga Allah memberkahi Ramadan kita Dan sampai hari-hari terakhir Semoga Allah menguatkan kita Untuk terus menjalani ketaatan dengan istimewa Di bulan penuh barokah ini Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!